Polisi memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno sebagai saksi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan pengacara Adi Armando. Polisi memeriksa Edi Suparno atas laporannya terhadap Muannas Al-Aidit, pengacara Adi Armando. Sebelumnya Muannas melayangkan somasi terhadap Edi atas cuitannya tentang Adi Armando di media sosial. Edi dan Muannas berdebat tentang kasus pengeroyokan Adi Armando hingga akhirnya Edi melapor ke polisi dalam dugaan pencemaran nama baik. Kami dalam konteks pencemaran nama baik tersebut, itu penjelasan yang kami berikan. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi panggilan dari polisi untuk memberikan penjelasan. Nah proses selanjutnya itu nanti saya pikir nanti akan juga dilanjutkan dengan proses mendengarkan masukan dari ahli-ahli. Setelah itu kemudian apakah kemudian dilanjutkan dalam tahap penyidikan dan lain-lain itu saya serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik. Pemeriksaan Sekjen Pan Edi Suparno tak lepas dari kasus penganiayaan yang terjadi pada dosen UI Adi Armando pada April lalu. Tak lama usai penganiayaan Adi Armando terjadi, polisi menangkap sejumlah pelaku. Namun, ada cuitan di Twitter dari Sekjen Pan yang dipermasalahkan kuasa hukum Adi Armando. Somasi kepada Sekjen Pan sempat dilayangkan hingga akhirnya pengacara Adi Armando melaporkan Sekjen Pan Edi Suparno ke polisi kasus pencembaran nama baik dan fitnah. Saling lapor pun terjadi, Edi Suparno melaporkan pengacara Adi Armando di antaranya Moana Salahidit juga dalam kasus pencembaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, pengacara Adi Armando turut dilaporkan dugaan keterangan palsu soal surat kuasa sebagai pengacara dosen UI itu.